Hai semangat pagi kawan-kawan di video kali ini kita sharingnya bagaimana memperbaiki sebuah pengeras suara atau toa ini ya dimana toa ini dia mati total analisa sementara kerusakan toa ini ada pada spool atau diafragma yang ini kita bongkar dulu ya toanya atau pengarah suara ini kita lihat bagaimana kondisi diafragma nya apakah masih baik atau sudah rusak karena untuk diafragma ini kalau ada kerusakan lebih baik ganti baru aja karena harga diafragma ini kalau di pasaran hanya sekitar 40-50 ribuan ya Jadi kalau untuk kita gulung ulang nah spulnya karena kawalnya terlalu halus jadi ribet ini lebih gampang kita main ganti aja nih kita buka ya kita buka dulu corong toanya atau củng nya ati kita lihat di dalam kondisinya gimana hai 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 TE-Nience hai 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 halo 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 untuk penggantian kita sudah siapkan yang baru ini ya ini dengan tipe atau spek yang sama dengan yang tua yang terpasang ini oke kita buka dan ini adalah full atau di pragma yang lama ya cek ini tidak ada terhubung lagi resistansinya kosong kita pendingkan dengan yang baru ini adalah yang baru kita cek dengan ometer seperti yang terlihat ini dia nyambung ya oke ini yang lama ini sudah spoolnya atau lilitannya sudah putus ya kita ganti baru aja untuk pemasangan diafragma ini sangat gampang sekali ya kita tinggal masukkan ke magnet yang tadi ya dia sudah plug and play ini adalah l1 l1 adalah positifnya jangan sampai terbalik karena jika terbalik maka diafragma ini akan terbakar baik sekarang kita rakit kembali ya seperti yang kita bilang tadi l1 adalah positif atau pada 4 sampai 16 ohm pada terminal amplinya sedangkan l2 adalah kom jemasangan diafragma ini harus hati-hati ya harus pas masuk ke dalam magnetnya jangan sampai terlipat oke kita rakit ulang kembali semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati glliman selamat menikmati Hai Tuhan gua ya Tumpah tabangnya ok kita coba untuk untuk tes seperti yang kita bilang tadi yang hitam adalah untuk kom dan yang putih ini adalah L1 atau disini terhubung ke 4-16 Ohm jika Natuan satu yang kita masukkan ke 4-16 Ohm Oke kita tes halo selamat pagi guys lagi dengan kami jangan lupa like comment dan subscribe guys Oke Oke Kecucuk Bosman Bosman, kadang-kadang gak sampai disana Bosman, cek cek Bosman Denayde, dipanggil Bosman Denayde, cek cek